Intro Oke, kembali lagi di channel Lilam FT Kali ini di sini sudah ada... ...Wooling Formo yang... ...Blend-Vine ya, yang tipe Blend-Vine. Kalau yang tadi kan saya habis review yang... ...itu tuh, tipe yang... ...Minibus 8-seater. Kalau yang ini sekarang yang Blend-Vine. Untuk depannya sama aja ya. Jadi kita cuma hanya mereview sekilasnya aja. Apa sih perbedaannya? Yang paling perbedaannya cuma di... ...itunya doang. Di apa? Di Blend-Vine. Kita lihat dulu. Pasang ke Blend-Vine. Bisa dibuat dari sini. Nah, untuk Blend-Vine ini emang luas banget. Sumpah. Dan juga dikasih jaringat ini hanya tambahan ya. Jadi kalau ini ada biaya lagi untuk tambahannya ya. Biasanya ada perusahaan ya. Kalau mobil ini biasa perusahaan untuk beli ya. Tapi gila ini luas banget. Jadi sebenarnya ini Blend-Vine ini adalah mobil yang... ...bangku tengahnya dihilangkan dan kacanya diganti dengan bodi langsung ya. Yang namanya juga mobilnya Blend-Vine ya. Wajar kali ya. Dan juga ini enak nih buat tidurannya. Hehehe. Salah, salah, salah. Salah, salah. Oke, jangan pada pikiran ngeres ya. Hehehe. Dan juga kalau untuk... ...guling Wormo yang Blend-Vine ini tetap nih. Dari minibus ini nggak hilang. Jadi dengan handle-nya ini juga hitam black glossy ya. Terus pionnya juga ada lampu send LED-nya dengan hitam black glossy juga. Veleknya juga sama. Rem depannya juga cakram. Ya, mesinnya sama juga ya. Kita nggak perlu buka karena kita udah tahu ya sama kayak minibus itu. Dan juga menurut saya ini Blend-Vine yang paling gagah menurut saya. Dan juga ada antenanya yang model di situ. Untuk belakangnya sendiri ya pasti beda ya. Nah, belakangnya juga sama nih. Ini yang gue nggak hilang nih. Piano black-nya ini hitamnya ini nggak hilang nih. Cuma bedanya diganti kaca doang. Dan ada spoilernya nih belakangnya nih. Nah, itu sih perbedaannya. Dan tetap ada mata kucingnya juga tuh. Tapi juga modelnya yang udah agak mewah ya. Yang bilang tapi masih tromol ya. Dengan ukuran bannya 195-60 ring 15. Tetap buka tanky-nya harus pakai kunci ya. Setelah manual. Pek kanan juga sama ya. Gila. Nah, untuk istilahnya kita nggak usah jelasin lagi. Karena kalian udah tahu juga dengan tadi yang saya udah jelaskan di Wuling Formo yang minibus lawan seater. Di sini juga ada tempat penyimpanan sama semua sih. Jadi, bener-bener nggak dihilangkan gitu ya. Untuk interiornya ini. Dan juga jadi keren gitu ya. Jadi, ah udah lah. Saya udah nggak bisa jelasin lagi nih. Alhamdulillah saya bisa menjadi kesempatan untuk mereview Wuling Formo ini. Jauh-jauh loh dari Tanganak Selatan. Oke. Itu aja untuk indep kali ini ya. Jadi, saya tidak terlalu banyak untuk mereviewnya. Karena hampir sama dengan yang itu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe channel ini. Supaya channel ini bisa makin berkembang dan makin... Makin-makin deh ya pokoknya deh. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton.